Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau gak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita gak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia, bukan karena dia gak dibeli nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri gak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu, yukuis yang marah ke hatimu sung, pekorai suayimu.